Dan silahkan datang kepada Ibu Kedua, Kepala Kepolisian Reson Tulung Agung, AKBP Eko Hartanto SIKNH beserta Ibu di Mabores Tulung Agung. Selanjutnya, mohon berkenan menerima pengalaman bunga dan bukit bunga dari Mabores Tulung Agung beserta Ibu. Ya, selamat pagi Tribuners. Jadi pagi hari ini, Mabores Tulung Agung mengadakan prosesi penyambutan Kapolres yang baru. Jadi sebelumnya sudah dilaksanakan serah terima dari AKBP Hantono Subiakto ke Pak AKBP Eko Hartanto dan hari ini ada penyambutan untuk Pak AKBP Eko Hartanto. Kepala Kepolisian Reson Tulung Agung beserta Ibu menuju pintu gerbang rumah Polres Tulung Agung. Ini adalah prosesi yang menjadi tradisi Polres Tulung Agung. Ini adalah prosesi yang diiringi dengan penyambutan. Ini adalah prosesi yang diiringi dengan penyambutan. Ini adalah Bapak AKBP Eko Hartanto. Berwehabori yang lahir di Kabupaten Patin. Beliau sebelumnya adalah Kapolres di Loksemawe, Bolda Aceh. Kapolres Tulung Agung beserta Ibu berkenan memasuki gerbang Polra. Tekannya takat kaki, kokoh dan berbibawa menuju cintanya. Kala kata hati telah menyatu. Tuh pengutai dan merajuk pusbah melatih akan janji dan ikrar bersama. Kepala Kepolisian Reson Tulung Agung. Kepala Kepolisian Reson. Kepala Kepolisian Reson. Selamat datang AKBP Eko Hartanto SIKMH dan Ibu Lili Eko di Tulung Agung yang Kuyuk Rokun. Dalam buah yang terpandang, semoga menjadi pengimpinan yang aman. Gerbang yang dibentuk dengan tanda pedang di sisinya. Sekali lagi, ini adalah Kapolres baru Bapak AKBP Eko Hartanto. Berwira kelahiran Pati Jawa Tengah. Dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Kapolres Lok Simawe Polda Aceh. Beliau menggantikan Kapolres Lama yaitu Bapak AKBP Handonos Biakto yang saat ini menduduki jabatan baru sebagai Wakil Direktur Polisi Air dan Udara Polairut Polda Jawa Timur. Beliau, Pak KBP Eko Hartanto ini sebelumnya memang banyak bertugas di Polda Aceh. Karena sebelumnya sejak awal beliau di BKU saat masih konflik Aceh dulu ya. Dan beliau juga mendapatkan pasangan istri beliau ini juga pas di Aceh. Dan baru kali ini beliau kembali ke Jawa untuk sebagai Kapolres. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Pores Tulungagung Dalam acara penyambutan Kapolres Baru AKBP Eko Hartanto. Itulah Itulah Itulah